Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hebat, anak-anak soleh, anak-anak soleha Sehat semua ya, amin Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Amin, Allahumma'ala Ketemu lagi sama Bu Nur Hari ini di Asbabun Uzzul dan kandungan surat Al-Layl Kita akan baca dulu ya bersama-sama Ada yang mau lihat? Gak apa-apa Boleh lihat Al-Qurannya, kita baca bersama-sama Oke, sudah siap ya? Kita akan baca surat Al-Layl Nah anak-anak, seperti biasa Sebelum Bu Nur menyampaikan Asbabun Uzzul dan kandungan surat Al-Layl Kita baca bersama-sama ya Agar kita mendapat pahala dari Allah InsyaAllah Dan jangan lupa kita mulai dari Ta'ud Wahid, bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qurma comfortable Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayahmatullahi wabarakatuh Si walaikahmanirrahim Al-Baqar Isn Wa kazzabah bilhusnah. Fasanuyassiruhu lil'usra. Wa ma yugni anhu maluhu idha taradda. Inna alayna lalhuda. Wa inna lana lalakhirata wal'ula. Fa anzartukum naran taladda. La yaslaha illa lalashqa. Alladhi kazzabah wa tawalla. Wasayujanabuhal atqa. Alladhi yu'ti ma'lahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Illa b'tiqa awajihi rabbihi ala'la. Wa la saufa ya'rba sadakallahu'l'azim. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala semuanya. Amin Allahumma amin. Nah anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Gunur akan menyampaikan asma bunuh zul dan kandungan surat al-layl. Al-layl itu artinya malam. Surat al-layl ini diturunkan di kota Mekah. Yang jumlah ayatnya ada 21. Surat al-layl ini kandungan isinya berkisah tentang Abu Bakar Asyidik yang pada saat itu memerdekakan budak. Tapi yang dimerdekakan budak-budak yang lemah. Apa itu budak? Orang-orang yang diminta bekerja tapi tidak diberi upah atau tidak diberi bayaran. Maka Abu Bakar Asyidik memerdekakannya orang-orang yang lemah itu. Kemudian ayahnya bertanya Wahai Abu Bakar kenapa engkau memerdekakan budak-budak yang lemah saja? Tidak yang kuat-kuat itu yang masih kuat-kuat. Kan dia nanti bisa jadi penjagamu bisa menolongmu kata ayahnya. Kemudian Abu Bakar menjawab Wahai ayah aku melakukan semua ini hanya memohon imbalan dan balasan dari Allah. Semoga Allah menerima semua apa yang aku lakukan dan aku ingin mendapat surganya Allah. Masya Allah Jadi Abu Bakar Asyidik melakukannya hanya mengharap ridha Allah. Kemudian di surat ini Allah menceritakan bersumpah demi alam semestan yaitu malam. Dan Allah menceritakan bahwa perbuatan manusia berbeda-beda. Ada yang kebaikan ada yang keburukan. Yang kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan yaitu syurganya Allah yang melakukan kejahatan Allah akan beri dengan balasan keburukan. dan Allah itu tempat kita meminta. Tidak ada manusia yang bisa memberi petunjuk. Tapi Allah yang akan memberi petunjuk dan kemudahan. Sebab itu di surat ala ya ini Allah ingatkan kita semua untuk selalu memohon kepada Allah berlindung kepada Allah. Dan ketika kita melakukan sesuatu hanya mengharap ridha Allah. Dan kita akan mendapat syurganya. Kalau kita niatnya tidak baik Allah maha tahu. Dan Allah akan membalas dengan keburukan. Na'udzubillahimin zalik. Jangan sampai kita mendapat keburukan. Yang kita inginkan adalah kebaikan dan keberkahan dari Allah. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan selalu menyebut nama Allah. Sehingga kita mendapat ridha Allah dan surganya Allah. Insya Allah. Demikianlah asbabu nuzul dan kandungan surat al-layl. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Tidak ada yang Allah sia-siakan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga Allah kesediakan untuk kita semua surganya Allah. Seperti kisah Abu Bakar Ashidik yang melakukan memerdekakan Buddha hanya mengharap ridha. Allah. Dan kita melakukan semuanya kebaikan hanya mengharap ridha Allah. Sehingga kita diperkenankan masuk surganya Allah. Amin. Allahumma. Amin. Yuk. Astagfirullah khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Selalu berbuat kebaikan. Dimanapun. Apapun. Sebanyak-banyak. Oke. Bulur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.